Nah, ini sebenarnya menarik, karena ini juga, apa namanya, mungkin pertanyaan dari saya dulu untuk mewakili, mungkin juga berguna bagi teman-teman lain, nanti itu pas Oni udah nanya, gini Mas Sobiyudin, sebenarnya latar belakangnya kan dari kedokteran ya, itu kan bisa dibilang sains keras gitu ya, lalu tadi Mas Sobiyudin mencari landasan filosofis, nah seperti yang kita tahu, dunia-dunia filosofis ini kan dunia yang sangat lain dunianya dengan dunia ilmu-ilmu hard sains kan, lalu masuk ke area kontrol logi metafisika. Nah, sebenarnya pertanyaannya, apa signifikansinya sih, sampai harus perlu ada filsafat masuk ke area hard sains ini, mungkin ini berguna juga bagi teman-teman yang di luar ilmu-ilmu maniwara ya, silahkan Mas Sobiyudin, ditanggapi, baru nanti langsung ke Mas Oni. Ya, baik. Nah, itu juga salah satu pertanyaan yang persis ditanyakan ya, oleh pembimbing saya pada saat membuat ini ya, persis sekali ya Mas Sobiyudin. Jadi pertanyaannya untuk apa gitu, Anda tuh ribet-ribet gitu mencari ini, kan selama ini jalan juga kan, sebagai seorang epidemiolog ya, oh sudah aktivitasnya udah jalan, nggak ada masalah, kenapa Anda cari masalah? Gitu ya. Mungkin jawaban saya ada, waktu itu saya menjawab ada dua hal. Yang pertama adalah, ya secara pribadi ya, secara pribadi memang tipikal orang beda-beda, dan saya termasuk pada tipikal yang ingin menguasai metode, saya bilang gitu. Ya, dan ingin mencari sedalam-dalamnya kalau bisa, sedalam-dalamnya dari segala sesuatu. Makanya saya mempelajari metode, Mas Aswiyudin. Jadi ada penelitian itu kan metode ya, filsafat juga metode, terus nanti ada metode yang lain yang saya pelajari, yang saat ini sedang saya tempuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya jawab, pada titik tertentu, pada titik tertentu, mungkin orang-orang di bidang kedokteran dan kesehatan pada akhirnya memerlukan ini. Contohnya pada saat sekarang misalnya, pada saat terjadi perdebatan, perdebatan kontekstual sekarang misalnya, misalnya Pak Dr. Terawan misalnya, mau dibawa dari sudut pandang apa? Tentu sudut pandang akan banyak sekali yang terlibat, tetapi pada titik tertentu kita memerlukan sudut pandang yang paling dalam untuk memecahkan masalah tersebut. Dan kita harus mengakui bahwa sudut pandang yang paling mendasar itu terletak di filsafat. Artinya sudut pandang, kenapa filsafat? Karena filsafat ini kan lintas bidang, lintas suku, lintas negara, lintas agama gitu maksud saya. Jadi kalau dikatakan, misalnya saya menyampaikan jawabannya ada di agama, ya tentu agama lain tidak akan kompet ke bawah gitu ya. Tetapi kalau sesuatu jawaban yang paling mendasarnya itu diambil dari filsafat, sementara kita tahu bahwa filsafat itu adalah ingin mencari jawaban yang paling mendasar, maka pada titik itulah akhirnya kita akan membutuhkan. Mungkin pada kehidupan sehari-hari nggak butuh, ya buat apa, ya jalan kerja-kerja aja gitu. Penelitian-penelitian aja ya nggak masalah. Tapi pada titik tertentu pasti akan berhadapan dengan suatu problem yang memerlukan jawaban dari pendekatan filsafat. Baik, terima kasih. Jadi memang sangat eksistensial ya untuk sampai pada akhirnya masuk ke rana filsafat ini. Iya, betul. Sangat objektif. Dan juga emang tadi Mas Yudin singgung, emang ada pada saatnya filsafat akan turun gunung ya. Seperti tadi, problem mencari pertimbangan etis, katakan seperti itu, kroniatis atas masalah mantan menakes itu. Banyak juga sih di area situ, bioetika dan segala macam. Oke, silahkan Mas Yudin. Apa kabar Mas Yudin? Ya, gimana? Baik, baik. Lagi isolasi. Oh, oke. Lagi isolasi mandiri. Menarik, Mas. Ini sangat menarik. Saya berharap, saya latar belakangnya bukan ilmuwan, Mas. Saya dulu pendidikannya sebenarnya insinyur, orang teknik. Orang teknik itu orang praktis. Yang penting jalan gitu kan. Mekanismenya apa kami nggak peduli. Kasarnya begitu. Tapi saya pikir kok ada baiknya ya sebenarnya insinyur-insinyur itu pahamlah. Seperti Baskar. Saya mau kasih contoh ini, saya mau sharing sedikit. Saya itu latar belakangnya eksperimen komputasional. Di bidang laju retak struktur pesawat. Laju retak struktur pesawat, waktu zaman saya belajar, paling tidak 20 tahun yang lalu, sekarang mungkin udah jauh lebih maju. Saya juga udah nggak berhubungan lagi dengan bidang itu, jadi saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Itu nggak ada yang tahu mekanismenya sebenarnya. Mekanisme laju retak pesawat itu, laju retak struktur pesawat itu nggak ada yang tahu. Nah, terus kalau nggak ada yang tahu mekanisme, terus bagaimana? Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama itu eksperimental. Jadi, kalau orang-orang yang tahu pesawat lah ya, kalau ada pesawat baru, pesawat, waktu itu saya terlibat di N250, waktu ada sebuah pesawat baru didesain, dirancang, kita kan mau tahu umurnya. Umur strukturnya itu berapa lama. Yang paling pendekatan untuk tahu umur pesawat berapa lama, ya kita buat satu pesawat, utuh, kemudian dikasih segala macam aktuator, aktuator itu apa ya bahasa Indonesia? Aktuator itu kayak semacam pompa lah, pompa-pompa gitu, pompa, hidrolik, segala macam, pesawatnya digoyang-goyang, digoyang-goyang, mensimulasikan seolah-olah pesawat itu terbang. Jadi, satu pesawat itu dihancurin. Satu pesawat dibuat, utuh, terus dihancurkan. Dari situ bisa ditebak kira-kira, wah ini umurnya sekian ribu jam, sekian puluh ribu jam, sekian juta jam. Karena apa? Karena kita nggak tahu mekanismenya. Mekanisme laju, retak, rambat, struktur pesawat, itu sebenarnya kita nggak tahu persis. Yang saya lakukan adalah, kami melakukan menduga-duga, memprediksi dengan metode komputasi. Yang metodenya itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mekanisme. Jadi kita hanya melihat, data eksperimen, dan menggunakan pendekatan matematika, mencoba membuat fungsi, atau apapun namanya, secara metode numerik dengan komputer, sehingga kita mencoba, mensimulasikan hasil eksperimen. Kenapa kita menggunakan itu? Karena tentu saja, metode komputasional itu jauh lebih murah, dibandingkan kita menghancurkan satu pesawat. Dengan harapan, makin lama itu ditemukan metode komputasi yang makin mendekati kenyataan. Tapi lagi-lagi, itu kan sebenarnya bukan berarti kita paham mekanisme. Kita sama sekali tidak paham mekanisme. Untuk paham mekanisme, seperti yang tadi katakan Mas Hopiuddin, itu kita mesti tahu secara molekuler, atomik, mungkin kalau hanya untuk laju letak, mungkin nggak sampai subatomik lah. Tapi pada level atomik, molekul, itu sebenarnya kita mesti tahu bagaimana pengaruh gaya eksternal pada pesawat, waktu terbang, ada beban, cuaca, segala macam, efeknya terhadap laju letak pada badan pesawat. Dan itu waktu zaman saya, paling tidak saya tahu itu dulu nggak ada yang ngerti mekanisme. Jadi semua itu tebak-tebakan begitu. Ya mungkin ini karena kami ini inginir ya, inginir dalam arti bukan saintis, kita nggak perlu tahu bagaimana mekanisme pesawat bisa terbang, yang penting bisa terbang. Ibarat kalau orang-orang tukang ngoprek itu, saya nggak ngerti mekanisme gimana, yang penting dioprek jalan, beres. Nah, ini mungkin kelihatannya nggak bermasalah. Tapi saya khawatir, ya sama seperti hal ini, mungkin kalau masalah kesehatan itu urusannya nyawa orang ya. tanpa paham mekanisme yang sesungguhnya itu bisa jadi berbahaya. Urusan pesawat sih sebenarnya sama juga sebetulnya. Urusannya kan sebenarnya nyawa orang juga. Kalau misalnya, ya seperti yang kita lihat sekarang, yang lagi kasus nih Boeing, waktu kecelakaian Alain Air kemarin, dan barusan lagi kejadian lagi di China, China, Israel, dan lain. Itu banyak sebenarnya, jangan-jangan mereka itu pendekatannya itu ya tambal sulam asal beres saja, tanpa tahu persis mekanisme yang terjadi dengan perubahan desain, dengan penambahan satu alat tertentu, sehingga akhirnya, ya kalau terjadi apa-apa, seolah-olah mereka, mereka lepas tangan. saya merasa mungkin ada saatnya inginir itu juga perlu mundur ke belakang. Para insinyur itu perlu mundur ke belakang. Tidak hanya berpuas asal jalan, tapi terus bekerja sama dengan para saintis, dalam hal ini, kalau di bidang ini, pasti ilmunya berarti ilmu fisika material, untuk bisa makin lama, makin mendekati, mengetahui mekanisme yang sesungguhnya, karena tanpa itu, sesungguhnya kita kadang-kadang mungkin gambling, dan dalam hal-hal tertentu, itu bisa jadi kita gambling dengan nyawa manusia. Itu aja sih sharing dari saya, Mas. Oke, tentang mekanisme ya. Kalau di engineer, trial and error. Trial and error, dan karena korban, harus ada korban dulu. Banyak dari kundamennya gitu ya. Tidak nyari, kayak kasus Titanic, Titanic itu kan setelah kejadian, korbannya banyak, baru orang tahu, ternyata, oh, ternyata material itu bermasalah ya, di suhu dingin. Ada korban, baru, wah, ternyata gitu. Tapi korban jatuh. Mungkin Mas Sopiuddin ada tanggapan dulu, tentang ini. Sebelum lanjut ke pertanyaan lainnya. Iya. Saya akan mencoba memberikan komentar dengan berpikir bagaimana ya pendapat Roy Baskar mengenai hal ini gitu ya. Walaupun mungkin tidak tepat mungkin, tapi ya itu sebagai upaya saja. Jadi yang disampaikan oleh Mas Oni tadi adalah memang yang menjadi ininya Baskar ya. Jadi beliau itu betul-betul mendorong untuk sampai aktivitas keilmuan itu menemukan mekanisme. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu yang disampaikan oleh beliau juga, itu adalah scientific discovery. Jadi artinya memang akan ada proses untuk ke arah situ. Kalau tadi perbandingannya, kalau di bidang kedokteran dan kesehatan, itu seringkali diawali oleh penemuan-penemuan epidemiologi. Nah penemuan epidemiologi itu adalah penemuan level 1 lah. Jadi kalau tanah itu ada yang paling atas ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi, itu epidemiologi bergerak di situ. Tapi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, itu memang dilanjutkan oleh pakar-pakar yang kompeten di bidang itu. Misalnya contoh epidemiologi itu menunjukkan ada hubungannya antara perilaku merokok dengan kanker paru. Seperti itu. Tapi kemudian sejauh-sejauh yang lainnya, di bidang mekanistik, di bidang mekanistik, karena di bidang kedokteran banyak sekali bagian-bagiannya, mereka yang melanjutkan untuk menjelaskan apa sih proses yang terjadi, sehingga perilaku merokok ke kanker itu kan jauh ya. Kalau dilihat dari segi variabelnya itu jauh, merokok dengan kanker berkok bisa kok. Seperti itu. Nah itulah yang dilakukan. Nah di bidang lain juga saya pikir memang seperti itu juga. Jadi ada ada bidang-bidang yang cukup di level satu untuk meneliti, tetapi untuk level-level berikutnya kita serahkan kepada mereka yang memang fokusnya di situ. Memang akan mengungkap mengungkap mekanisme. Itu yang kedua. yang ketiga ada terminologi tadi yang belum saya sampaikan tetapi ada di slide yaitu tentang perbedaan antara explanation dan prediction. Titanic hancur akibat suhu dingin itu adalah explanation. Dan explanation itu levelnya di bawah prediction. nah menurut Baskar intelijibilitas dari sain dari sain itu bukan pada kemampuan eksplanasi tetapi pada kemampuan prediksi. Gitu. Nah oleh karena itu misalnya katakanlah katakanlah dalam kasus Titanic ya ilmuwan ya mestinya membuat close system dulu itu si materialnya itu dicoba di suhu yang ekstrim apakah masih kuat atau tidak membuat close system seperti apa ya tentu mereka modeling ya semacam modeling modeling betul nah dengan modeling itu kita bisa memprediksi dan disitulah intelligibility dari sain itu adalah di prediction jadi artinya kalau untuk orang awam kan orang awam seringkali bilang ya apa buktinya gitu kan belum dilakukan ini apa buktinya kan mungkin belum ada buktinya bahwa kapal itu akan ancur kan gak ada gitu peristiwanya tetapi berdasarkan modeling yang dilakukan maka ilmuwan bisa memprediksikan hal apa oke kasus covid misalkan gitu ya sama itu kasus covid juga kan gak ada buktinya bahwa suatu tindakan sesuatu program itu misalnya bisa mengatasi covid mana buktinya kan gak ada tapi prediksi dari kemampuan modeling dari disiplin ilmu epidemiologi itu sebenarnya adalah intelligibility dari sain epidemiologi ya gitulah kira-kira tambahan ya mas Aswin oke baik lanjut ke tanya silahkan mbak atau ibu listiani hidayati silahkan open mic bisa disampaikan langsung iya terima kasih atas waktunya moderator terima kasih sekali juga pada pak dokter sekiodin dahlan saya mungkin kurang ini ya apa namanya yang istilah-istilah filsafat begitu saya memang agak agak kurang paham begitu ya tapi yang saya bisa tangkap disini adalah bahwa tidak cukup begitu ya melihat atau sudut pandang probabilitas itu tidak cukup gitu untuk membuktikan sebuah hubungan sebab akibat gitu kalau yang saya tangkap tadi dari yang pemaparan dari dokter soviet soviet tadi jadi disini diperlukan sudut pandang generatif gitu nah apakah misalnya di sebuah penelitian bidang kedokteran atau kesehatan itu apabila sudah berdasarkan meta-analisis yang sedemikian bagus gitu ya kemudian didasarkan juga dengan penelitian yang valid gitu ya kemudian secara sudut pandang probabilitas itu juga sudah terbukti gitu nah apakah itu belum cukup gitu kita menyampaikan ini bahwa ini adalah hubungan sebab akibat gitu sementara sudut pandang yang generatif tadi itu belum sampai gitu loh penelitiannya gitu ini mungkin pertanyaan saya sehingga terus bagaimana membuat kesimpulan gitu ya kalau memang dari sudut probabilitas sudah terbukti tapi dari sudut pandang generatif itu belum mumpuni begitu itu pertanyaan saya terima kasih ya langsung baik jadi dari sudut pandang realisme transcendental maupun dari sudut pandang epidemiologi pembuktian sebab akibat itu memerlukan proses nah tergantung dari ininya dari tingkat rigiditas yang mau kita pakai kalau misalnya tingkat rigiditasnya yang paling ideal maka tentu saja tidak cukup bahkan sampai meta-analisis pun untuk membuktikan sebab-akibat tanpa adanya penjelasan mekanismenya gitu itu kalau sudut pandangnya adalah sudut pandang ideal rigid tetapi perlu diingat juga bahwa Roy Baskar juga menyampaikan itu adalah scientific discovery jadi kalau pada saat ini belum diketahui mekanismenya sebagai peneliti silahkan aja sampaikan bahwa secara probabilistiknya sudah terbukti tetapi mekanismenya saya masih belum tahu seperti itu dan silahkan dilanjutkan kalimat tersebut ya kalimat mekanisme itu kalau kita baca pada panduan melaporkan penelitian itu harus ada gitu jadi jadi di bagian diskusi itu harus ada pembahasan mengenai mekanisme nah saya melihat ada beberapa ada beberapa tipe ya tipe dari para peneliti yang pertama adalah peneliti yang merasa inferior untuk menyampaikan mekanisme gitu karena belum tahu kan makanya enggak nyebut-nyebut mekanisme diam seribu bahasa tentang mekanisme bahkan menulis saya tidak tahu tentang mekanisme pun enggak gitu nah kalau seperti ini kemungkinan besar tidak akan publish penelitian gitu ya yang kedua adalah peneliti yang paham bahwa dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai mekanisme tetapi dia juga sadar bahwa dia tidak tahu maka secara eksplisit dia akan menulis bahwa mekanismenya saya tidak tahu itu tidak apa-apa di dalam penelitian untuk menyampaikan mekanisme tidak tahu yang ketiga yang ketiga adalah peneliti yang agresif pede jadi mekanisme itu sebenarnya bisa juga disampaikan secara hipotetikal sampaikan secara hipotetikal menurut pendapat saya mekanismenya begini tapi itu statusnya masih hipotetikal dan kalau ibu misalnya menyampaikan mekanisme hipotetikal itu akan menjadi inspirasi bagi pembaca saya mau membuktikan hipotesis peneliti terkait dengan mekanisme gitu ya jadi sebenarnya tidak apa-apa sih mekanismenya belum terungkap karena memang panjang seperti ilustrasi tadi hubungan antara pada tahun 1995 ketika Hils menyampaikan temuan bahwa pelaku merokok itu berhubungan dengan kanker itu penjelasan mekanismenya belum belum ajeg baru mekanisme mengenai kanker itu ya baru sekarang bisa dibuktikan secara mekanistiknya sampai dengan level yang paling dalam gitu DNA gitu ya udah sampai level DNA gitu ya betul cukup jelas kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu Indri silahkan Bu Indri selamat malam terima kasih selamat selamat setelah mengomentari bahwa dibilang katanya ilmu kedokteran itu rigid kok saya agak kurang setuju ya dok ya Pak Mas Azbin soalnya justru di kedokteran itu banyak sekali hal yang floating contoh yang paling yang memang di bidang saya di bidang kebidanan hipertensi dalam kehamilan sampai hari ini ini teorinya banyak banget sampai kalau di bagian di bidang pendidikan itu sampai di bidang ini bahwa hipertensi dalam kehamilan itu disease of tesis jadi kalau bikin tesis ambil aja lah hipertensi dalam kehamilan semua itu bisa diturkiti satu-satu dan yang menariknya pendekatannya itu kelihatannya rigid tapi sebenarnya pada saat pelaksanaannya itu sangat sangat variatif karena ternyata hipertensi kehamilan itu di setiap orang itu berbeda si ibu A nih ibu A dia punya suami bapak A dia punya anak pada saat dengan bapak A dia tidak hipertensi tapi begitu dia nanti bisa berpisah kemudian menikah dengan bapak B dia bisa jadi hipertensi jadi karena kalau bahasa awamnya itu si ibunya alergis sperma nah kita kan gak tahu nih skater sperma mana nih yang matching dengan si perempuan ini nah jadi sama gak rigid juga sih hanya karena karena kita ini di kebedaan di kedokteran yang terikat oleh issue human rights jadi kita sangat hati-hati sekali mengulaskan statement yang berkenaan dengan manusia makanya saya melihat kasus apa sih mantan mindset kita sebenarnya kalau mohon maaf dilulusin kalau mungkin bisa diluluskan saya sih memandangnya persoalan beliau itu sebenarnya simpel kan di kedokteran ini ada level apa sih evidence based jadi level untuk kita melakukan tindakan jadi makin banyak pembuktian secara statistik yang menyatakan bahwa tindakan beliau itu tepat jadi level confidence-nya itu A itu aman dipakai untuk dikenakan pada pasien gitu sama seperti kita pakai obat ibu hamil ibu hamil itu harusnya sih semua obat level A gitu kategori A grade A aman buat ibu hamil tapi kan kita tidak boleh menggunakan ibu hamil sebagai percobaan jadi ya oke lah level B dimiliki percobaan aman di ibu hamil belum ada jadi bermainnya di sana jadi sebenarnya beliau ini mantan medikasi ini kenapa sih gak apa namanya gak 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 kumpulkan aja ini loh tindakan ini level episode based-nya A B C kenapa kedokteran itu kita relatifnya sama human right kalau dia melakukan tidak kita gak bisa kayak di orang selling gitu testimoni oh iya bagus testimoni itu kalau di bidang apa sih medik itu levelnya E gitu pendapat pakar testimoni itu question gitu makanya kenapa kenapa harus dibuktikan secara statistik kenapa ini dihitung secara perhitungan ini hitungannya ini mendekati kesohihan gitu loh nah kalau itu sudah sohih baru kita boleh kasihkan ke orang lain gitu kalaupun nanti ternyata ada penyimpangan ketidaknya sudah diantisipasi seperti itu jadi gitu sih sebenarnya dan sedikit yang menarik dari mas Oni bilang tadi saya sih melihat juta teknik dengan kedokteran itu medis itu hampir sama karena kan sama-sama ilmu sains ilmu sains itu biasanya tuh sering memancing untuk pembuktian yang inilah istimewanya kalau menurut saya sebagai manusia yang selalu diminta membaca tanda alam atau fenomena alam sehingga bisa menjelaskan tentang mekanisme yang tadi Dr. Yudin sampaikan kemudian kalau di kedokteran tadi kita perikat isu etik sehingga kita menggunakan percobaan sebelum kita menyampaikan kepada manusia pasti melihatnya ya mohon off karena saya kan melihatnya kan kalau saya melihat di film-film apa sih di di sci-fiction gitu ya mereka kan bisa bikin apa ya saya yang syatar itu banget film apa ya Armageddon kalau nggak salah jadi mereka kan bikin skenario seandainya bom ini diletakkan di sini kemudian dihitung terus mereka bikin lihat skenario gimana efeknya simulasinya ya ya simulasinya gitu jadi oh ini gagal oh gagal skenario 1 nggak bisa kita bikin skenario 2 saya berpikir sebenarnya nggak perlu makan korban juga kan teknologi saya juga terkagum-kagum dengan bagian sains-sains saya melihat begitu luar biasa eksplorasi kemampuan berpikir manusia yang benar-benar kok bisa ya sampai ke sana seperti teknologi di F1 juga mobil-mobil F1 hanya dengan berganti wing sudah bisa melihat downforce-nya itu buat saya itu luar biasa jadi sebenarnya dengan teknologi dibilang teknik apa sih penyataan bahwa kita harus ada korban dulu baru melihat jawaban kalau baru belajar untuk hari gini itu sepertinya sudah bisa ditekan apalagi nanti mau ada metafor yang katanya kita bisa ketemuan secara virtual sudah kaya-kaya Star Trek itu kan jadi akan lebih meminimalisir hazard kepada manusia itu sih pendapat saya mudah-mudahan tidak terlalu melenceng baik menarik terima kasih ini sebenarnya akhirnya ngarah ke isu yang belakangnya juga tentang GSP atau nama kerennya cuci otak sebenarnya dalam terang Baskar ini bagaimana Mas Sopiodin melihat tadi dari Ibu Inti bilang itu perkara statistik saja sudah banyak belum datanya kalau sudah banyak berarti itu convincing strong enough atau bagaimana Mas Sopiodin ya dari sudut pandang Baskar kan sebelum berbicara sebab akibar buktikan dulu internal kualitasnya gitu lah kalau dalam bahasa epidemiologi jadi skema tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya kalau di runut ya kalau di runut secara sistematis itu bisa menolong kita untuk menalar secara objektif problem-problem yang muncul gitu ya tadi kan urutannya adalah internal validity kemudian ke probabilistik kemudian ke mekanisme gitu jadi siapapun yang mau mengklaim sesuatu maka tugasnya juga itu gitu buktikan bahwa temuannya itu mempunyai internal internal validity yang baik gitu ya ya kalau internal validity validity-nya sudah mengecewakan ya bagaimana kita mau mempercayai aspek probabilistiknya akan jadi dikaitkan dengan siapapun lah tergantung termasuk dengan yang sekarang lagi ini ya yang lagi dibicarakan aspek internal validity-nya coba ditunjukkan gitulah kira-kira nah setelah kalaupun bisa menunjukkan aspek internal validity-nya itu baik itu belum tentu bisa lolos dari yang kedua yaitu probabilistiknya bagaimana silahkan ditunjukkan dan yang paling menantang dan ini paling menarik adalah kalau probabilistik juga sudah bisa dibuktikan tolong jelaskan mekanismenya itu kan rangkaian metodologis yang bisa kita sematkan pada berbagai masalah sain masalah yang diklaim sebagai sain itu bisa menggunakan hal tersebut dan Roy Baskar menurut pembacaan saya itu kompatibel sekali dengan urutan itu jadi dengan menyampaikan buktikan dulu dalam closed system ya coba closed systemnya mana akhirnya terjawab juga nih mas pertanyaan apa gunanya filsafat ya kan dalam perkara ini otak ini jadi kayak Baskar tes Baskar lah gitu ya ya tes ada lapisan-lapisan ada lolos semua wah betul itu pas itu gitu kali ya betul oke 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 nah silahkan rekan-rekan yang lain jika ingin berkontribusi dalam diskusi malam ini masih lima puluhan orang kita nih silahkan jika ingin berpendapat oke jika ingin bertanya silahkan sudah pukul 20 47 Dato Yudin mau nanya dikit silahkan Ibu Dato Yudin kira-kira kita sih tidak usah menuduh ke beliau hanya yang saya penasaran sekali mungkin Refiris bisa dapat gemaran kenapa sih kok beliau kayaknya gak mau gitu apa sih menjadikan tindakan beliau itu diuji gitu dok itu kan sebenarnya hal yang jamak sekali dok ya di bidang medis gitu kayak misalkan kita mau bikin apakah obat ini berhasil atau enggak gitu obat A obat B tindakan ini tindakan ini gitu Mungkin ada pergambaran, Dr. Yudin, kendala di beliau itu di mana, karena banyak juga orang yang merasakan manfaatannya, hanya persoalnya kalau dia tidak punya dasar yang kuat secara statistiknya bahwa tentang keberhasilannya, ini kan jadinya bisa jadi isu menhadap. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang meninggal, dia bilang, oh ini mah sudah nasibnya aja, ya rasanya mah nggak bisa kayak gitu. Mungkin Dr. Yudin ada gambaran, makasih dok. Ya saya tidak tahu ya, persisnya kenapa ya tidak tahu. Tapi kalau dikaitkan dengan diskusi kita, ya beliau mungkin harus baca oleh Baskar. Kalau dikaitkan dengan ini. Kalau Baskar enggak ya, tadi aja yang prinsip epidemiologi tadi mungkin ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin sih, saya tidak tahu sih kenapanya ya, karena itu lingkaran-lingkaran yang sulit ditembuskan untuk itu. Masalahnya beliau itu memang dari dulu, ada anak buahnya sempat saya barengan dengan beliau tentang radiologi intervensi. Saya sempat, dia pernah bikin presentasi bahwa dia bilang mioma uteri bisa dilakukan embolisasi. Terus dia bilang, oh enggak, saya aservik dia bilang, bisa di embolisasi. Terus saya tanya, terus dia kasih tahu ke pasien-pasien yang sudah saya aservik, padahal saya aservik kan standarnya radiasi untuk terapinya. Dia bilang dengan embolisasi bisa. Saya bilang gini, dok maaf, persoalannya tahu saya kalau dari sisi anatominya yang namanya sertik itu, mulut rahim itu, vaskularisasinya sedikit sekali. Jadi kalau dokter menyumbat ke sana, enggak akan efek dokter. Karena enggak ada lain dengan misalkan hepar yang kebudarnya banyak. Jadi dia bilang, pokoknya bisa. Nah, itu yang saya jadi sempat agak debat dengan anak buah beliau sih. Katanya saya kan berguru dengan beliau itu. Terus saya bilang, saya enggak setuju. Dia minta pasien saya, saya enggak kasih pasien saya. Karena Anda enggak bisa memajukan jurnal apa yang mendukung. Jadi, just based on practice aja. Jadi, sampai bingung ya, buktikan aja dulu. Jadi, dokter Indri sudah berdebat mekanisme, gitu kan. Tapi yang sebelumnya belum, gitu kan. Iya, itu dok. Karena enggak mau. Jadi, sebenarnya kalau kita mau berbicara mekanisme, selesaikan dulu level-level sebelumnya. Tapi gini dok, kalau misalnya diambil dari sudut pandang positif, kan tipikal orang beda-beda ya. Ada orang yang sangat kreatif. Idenya itu bisa meloncas sana, bisa meloncas sini. Kemampuan analoginya juga luar biasa bagusnya. Ya, mungkin beliau seperti itu ya. Idenya bisa kemana-mana. Tapi manusia kan perlu pelengkap. Nah, itu pelengkapnya adalah orang-orang yang bisa menerjemahkan secara saintifik dari ide-ide tersebut. Jadi, karena bagaimanapun juga kalau levelnya ide kan itu bagus, gitu. Dan penelitian juga kan didasarinya dari ide-ide liar seperti itu, gitu ya. Sangat menarik kalau ide-idenya bagus-bagus. Tapi penerjemahannya itu yang harus dilakukan secara saintifik sebenarnya seperti itu. Dan begini dok, saya kembali ke Roy Baskar lagi ya. Karena ini kita sedang membahas Roy Baskar. Roy Baskar itu ada prinsip, ada prinsip yang salah satu terminologi yang belum saya sampaikan. Tetapi penting untuk saya sampaikan ya. Yang pertama adalah ciri khas dari realisme-niat Roy Baskar dibandingkan dengan realis-realis yang lain itu ada beberapa. Yang pertama adalah objektifitas, yang kedua valiabilitas, dan yang ketiga transfenomenalitas. Jadi, Roy Baskar ini garis keras dari realisme. Jadi, filsafat realis kan banyak ya. Cuma Roy Baskar ini yang garis kerasnya, sehingga ada tanda-tanda ini. Nah, yang dimaksud dengan objektifitas itu adalah pemahaman bahwa alam adalah real. Tidak peduli apakah manusia mengetahuinya atau tidak. Sesuatu itu real, real tanpa perlu tampak. Jadi, dalam kasus yang disampaikan oleh Dr. Indri tadi, Baskar mau menyampaikan bahwa ya itu temukan itu. Ya, objektifitas itu harus ditemukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah valiabilitas. Valiabilitas itu artinya pandangan bahwa suatu klien mengenai sesuatu yang mendasari penampakan, itu selalu terbuka untuk disangkal oleh informasi yang akan datang. Nah, tadi Dr. Indri menyampaikan berbagai teori ya. Ada teori A, ada teori B, ada teori C, ada teori D. Itu memang Roy Baskar sekali. Jadi, Roy Baskar itu menurut interpretasi saya sangat terbuka pada berbagai kemungkinan pendapat mekanisme atau teori. Bisa teori A, teori B, teori C, dan teori D. Dan antar teori itu akan saling berkompetisi dan teruskan saja. Sampai pada akhirnya kita bisa menyimpulkan teori mana yang terbaik. Tapi itu tentu akan berproses. Dan yang ketiga adalah transfenomenalitas. Transfenomenalitas itu artinya pengetahuan itu harus dicari sampai ke akar-akarnya. Itu yang dimaksud dengan transfenomenalitas. Nah, oleh karena Roy Baskar ini menganut ketiga hal ini, maka Roy Baskar diklasifikasikan sebagai filosof realis yang garis keras. Karena tiga-tiganya itu harus terpenuhi. Dan ini sangat terlepan dengan keseharian kita sebagai seorang ilmuwan. Sehari-hari sih biasa berdebat masalah itu ya. Masalah mekanisme kan si A bilang ini, si B bilang ini, si C bilang ini. Asik sekali sebenarnya untuk berbicara itu. Tetapi kemudian secara runut mekanisme tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan dari aspek internal validity lalu ke probabilistiknya. Asiklah sebenarnya. Sebenarnya saintifik dari sudut pandang Roy Baskar ini kalau diterjemahkan seperti itu itu sebenarnya sangat menjadi energi buat sains. Dan karena memang tujuan awal dari Baskar juga kan sebenarnya membuat realisme transfenomenal ini memang karena beliau termotivasi untuk memberikan landasan filosofis bagi sains. Ya, terima kasih dok. Saya pikir kalau ini bisa buat bahan bisa pas ya dok ya. Kata-kata suka bingung. Kalau ini filosofinya sebelah mana ternyata ada Roy Baskar loh dok ya. Yang jadi jembatan. Ya, betul. Terima kasih dok. Ya, gue ini boleh bisa ambil disertasi Roy Baskar. Tinggal 4 menit lagi. Mungkin terakhir saya tertarik tentang ini. kaitan epidemiologi dengan akhirnya kan mau gak mau jadi public policy ya. Seperti COVID saat ini kan. Kebijakan policy making. Nah itu dari epidemiologi menjadi policy making itu ruang antaranya itu seperti apa itu? Mas Ophiodun. Dalam terang kacamata Baskar ini. Ini terkait dengan COVID ya? Ya, misalnya COVID. COVID ya, misalnya lah. Jadi kalau sudah sampai pada rana seperti itu memang nanti epidemiologi bertemu dengan berbagai sudut pandang ya sebenarnya. Seperti itu. Jadi ada ada satu ada satu atau beberapa sosok yang harus mendengarkan dengan baik dengan baik masing-masing disiplin ilmu. Itu ya yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan. Karena epidemiologi kan dalam konteks COVID itu tidak mengambil kebijakan kan. Yang mengambil kebijakan adalah pemerintah. Jadi tugas pemerintah adalah sebenarnya mendengarkan secara baik, secara benar berbagai sudut pandang keilmuan terkait dengan pandemi, terkait dengan COVID. Tentu dia akan mendengarkan berbagai sudut pandang. Nah sekarang terkait epidemiologi. Pandemi dalam epidemiologi itu adalah adalah memang ininya gitu. Bidang kajiannya. Pandemi ini. Ya sejarahnya bisa dilacak dari dari zaman snow misalnya itu disebut sebagai epidemiologi. Snow itu ini kasus kolera ya. Kasus kolera. Snow itu epidemiologi awal yang yang memecahkan problem dari pandemi. Kemudian kesini, kesini, kesini terus gitu. Dan seringkali di dalam mengelola pandemi, epidemiologi itu menjadi jenderalnya gitu. Kalau bukan jenderal ya pengambil keputusan utama seperti itu ya. Dalam kisah-kisahnya. Tapi itu tidak selalu tidak selalu sama. Misalnya kalau di Sweden itu di Sweden itu kan jenderal yang ditunjuknya adalah epidemiolog. Lalu di Cina itu juga epidemiolog. siapa namanya? Siapa namanya? Saya lupa namanya. Jadi pandemi itu memang bagian bagian kajian dari epidemiologi sehingga disiplin ilmu epidemiologi ini memang harus didengarkan. Tapi kita semua mendengarkan misalnya salah satu statement dari pengambil kebijakan bahwa dia baru tahu ilmu epidemiologi. Nah gitu kan. Jadi memang ini harus harus mendengarlah. Harus mendengarkan dari berbagai ini. Kemudian epidemiologi tugasnya adalah memberikan yang terbaik. Karena tadi ya dari Baskarian the intelligibility of science adalah prediksi. And it's prediction. Prediksi. Nah COVID ini kan sesuatu yang baru. Tapi kita punya pengalaman dengan pandemi-pandemi sebelumnya yang belum tentu sama dengan COVID. Tetapi sebagai ilmu sebagai sains wajib untuk membuat prediksi. Karena scientificnya itu ada di situ. Itu kewajiban dari epidemiologi. Dan sebenarnya itu sudah dilakukan sih. Pakar-pakar epidemiologi itu sudah menyampaikan hal itu semua. Tapi apakah didengar atau tidak yaitu masalah lain. Yang terakhir itu yang bilang ada decron itu ya? Kenapa? Kenapa? Decron, varian decron. Ya termasuk ya. Termasuk seperti itu. Jadi intinya saya mau menyampaikan pertama dari pengambil kebijakannya harus mendengarkan semua disiplin ilmu. Yang kedua epidemiologi harus menunjukkan intelligibility-nya. Gitu kan? Intellibility-nya. Ya itu apa? Dia harus bisa membuat prediksi. Jadi bukan hanya memberikan explanation. tapi membuat prediction. Dan itu adalah sesuatu yang yang sulit ya. Tapi epidemiolog senior di Indonesia sebenarnya sudah melakukan itu. Karena saya kan epidemiolog junior. Ya kan? Enggak terlibat secara praktis di dalam kerja-kerja epidemiologi sebenarnya. Kalau saya lebih banyak di bagian teoritis penelitian. Tapi kalau epidemiologi praktis itu itu yang seperti sudah dilakukan oleh para senior di bidang epidemiologi. Tinggal apakah didengar atau tidak. Dan jangan lupa ada satu buku yang judulnya Matinya Epidemiolog. Silahkan untuk dibaca ya. Kalian siapa tuh mas? Saya lupa karena nggak nanya. Boleh saya ambil dulu bukunya? Biar saya bisa menjawab pertanyaan siapa pengarangnya? Atau nggak usah lah nanti saya sampaikan ke mas Asun ya. Itu apa yang namanya respon aja. Respon dari epidemiolog terkait dengan itu ya. Sekarang mati semuanya ilmu. Matinya ilmu. hatinya. Oke, saya kira kita udah sampai di ujung waktu 21. Yang memberi warna baru nih. Pemaparan Mas Afiudin berlatar belakang ilmu kesehatan kedokteran menggeluti filsafat gitu. Semoga berguna terutama bagi rekan-rekan sejawatnya para dokter-dokter. Dan kita semuanya di sini. Oke, saya kira cukup. Dan sekali lagi beri aplaus ke Mas Afiudin. semoga terus sukses dalam karya-karyanya dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih.